Intro Seorang pemancing dikagetkan dengan ditemukannya mayat berjenis kelamin laki-laki di pantai ujung desa Tumbu Karangasem, Kamis 16 Maret. Tidak diketahui pasti identitas korban karena tidak ada kartu identitas apapun. Ikomang deg-deg salah seorang pemancing yang pertama kali melihat korban mengungkapkan sosok mayat tersebut dilihatnya saat dia hendak pulang dari memancing. Awalnya dikira orang menyelam untuk mencari ikan setelah sampai di pinggir dan didekati ternyata sosok mayat. Ia bersama teman-temannya langsung mengangkat mayat tersebut kemudian diinformasikan ke Polsek Karangasem. Kan RS Krim Polsek Karangasem AKP Imade Sudiartame mengatakan identitas korban masih diselidiki lantaran terdapat sejumlah luka di tubuh korban. Penanganan selanjutnya akan dilakukan saat reskrim Polsek Karangasem terkait dengan identitas dan penyebab kematian korban. Saat ini korban sudah dibawa ke RS UD Karangasem untuk penanganan selanjutnya sembari menunggu ada warga yang mengaku kehilangan anggota keluarganya. Tim Bali Ekspres melaporkan. Terima kasih telah menonton!